Intro Pemirsa Badan Kerjasama LPD Bali dan Lembaga Pemberdayaan LPD Bali Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali menggelar pelatihan sertifikasi kompetensi pemucu LPD Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM LPD Sertifikasi kompetensi berlangsung hingga 10 Agustus mendatang Dibuka Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Nengah Labe Dengan penyematan tanda peserta Kepala Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali Nyoman Arna yang mengatakan Pelatihan sertifikasi kompetensi diikuti 30 orang peserta dari pemucuk LPD sebali Yang memiliki aset 100 miliar Dengan fasilitator dari LPLPD dan Lembaga Sertifikasi Profesi LKM Certif Pusat Jakarta Pelatihan menggunakan 5 modul yang sesuai dengan standar kerja khusus bidang LPD Bali Yaitu standar kerja organisasi dan manajemen SDM LPD Sistem administrasi dan pembukaan LPD Pengelolaan keuangan dan kinerja LPD Pengelolaan risiko kredit, likuiditas, operasional, modal dan kepatutan LPD Serta menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja LPD Pelatihan sertifikasi kompetensi sesuai dengan perda nomor 3 tahun 2017 Dan pergubali nomor 44 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan perda nomor 3 tahun 2017 tentang LPD Dalam pelatihan akan diisi uji sertifikasi kompetensi Rencananya pada 22 dan 23 Agustus mendatang Pelatihan dilaksanakan dalam 2 tahap Sehingga target 800 pemucuk LPD dapat tersertifikasi kompetensi Kalau kita secara teknis pelaksanaan daripada pelatihan ini Jadi prosesnya kita kerjasama dengan lembaga sertifikasi LKM Sertif Jakarta Jadi kita mengikuti aturan nasional Dimana kita kemarin sudah namanya memiliki standar khusus Untuk LPD yang sudah terdaftar di Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Jadi lewat itu peraturan-peraturan yang sudah ada Kita melaksanakan sesuai dengan perda yang ada di Provinsi Bali Jadi disana sudah dicatumkan secara jelas dan tegas Jadi materi-materi yang disertifikasi itu ada 5 materi Sementara itu Ketua BKS LPD Bali Nyoman Cendikiawan mengatakan Untuk meningkatkan kepecahan masyarakat terhadap LPD Harus dilakukan peningkatan terhadap kualitas SDM Salah satunya melalui pelatihan sertifikasi kompetensi Saat ini persaingan dengan lembaga keuangan sejenisnya cukup ketat Sehingga kualitas SDM, pelayanan dan serta pengelolaan yang baik Menjadi hal utama harus dimiliki LPD Agar bisa terus bersaing Bagaimana LPD itu memang sudah dimiliki oleh kerama desa Tapi kan kredibilitas juga Kepercayaan masyarakat untuk LPD Agar semakin baik tentu kita tingkatkan dengan SDM Yang salah satu modulnya peningkatan SDM Juga risiko kredit, juga rencana kerja Ada beberapa hal yang memang kita perlu tingkatkan Selain untuk menambah kepercayaan kerama Tentu juga dalam konsep persaingan Dengan lembaga keuangan seperti sekarang Apalagi dengan teknologi Begitu ada pintek juga masuk ke pedesaan Kita juga harus menyiapkan diri Artinya membackup diri dengan pelatihan-pelatihan seperti ini Sementara itu Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Seda Provinsi Bali Dengan labo memberikan apresiasi terhadap BKS LP LPD Bali Yang telah menggelar pelatihan sertifikasi kompetensi Hal ini sebagai upaya peningkatan kualitas SDM Dalam rangka menguatkan daya saing dan pelayanan LPD ke depan Sehingga diamanatkan di dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang LPD Bahwa semua pengelola LPD harus bersertifikat Jadi dengan sertifikat itulah menunjukkan bahwa Yang bersangkutan sudah memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan LPD Itu yang sudah diperlukan amanat perjalanan Ya kemarin waktu dibatang Pelatihan sertifikasi kompetensi pemucuk LPD Berlangsung dari 6 hingga 10 Agustus mendatang Anggara Tanah Bali TV